Halo bumbung semua, kita kembali membahas dasar dokumen dari Mahkamah Militer Luar Biasa yang mengadili para tokoh Gerakan 30 September atau G30S. Pada 4 Desember 1965, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden No. 370 tahun 1965 untuk memberikan kewenangan kepada Mayor Jenderal Soeharto agar segera menentukan tokoh-tokoh yang akan diseret ke Mahkamah Militer Luar Biasa. Kepres yang dikeluarkan tanggal 4 Desember 1965 itu juga memberikan wewenang pada Soeharto untuk menentukan susunan Mahmiluk. Akhirnya pada 27 Januari 1966, Mayor Jenderal Soeharto yang saat itu adalah Menteri Panglima Angkatan Darat selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban mengeluarkan surat keputusan. Dia menetapkan 8 nama tokoh petualang kontra revolusi Gerakan 30 September yang akan segera dibawa ke meja persidangan. Berikut kami bacakan dokumen surat keputusan tersebut termasuk 8 nama tokoh-tokoh itu. Namun seperti biasa, sebelum kami lanjutkan, kembali kami tegaskan, Testi Files hanya menyajikan dokumen, testimoni, dan hasil penelitian para peneliti dan lembaga. Kami tidak menghadirkan teori atau pendekatan apapun. Sekali lagi, Bumbung juga harus menelah versi-versi lainnya. Surat Keputusan Nomor Kep 03 Garis Miring Kopkam Garis Miring 1 Garis Miring 1966 Menteri Panglima Angkatan Darat selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Menimbang bahwa Mahkamah Militer Luar Biasa telah ditetapkan sebagai badan peradilan yang bertugas untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara daripada tokoh-tokoh yang tersangkut atau terlibat di dalam petualangan kontra revolusi Gerakan 30 September 2. Bahwa pemeriksaan dan pengadilan terhadap tokoh-tokoh yang tersangkut atau terlibat di dalam petualangan kontra revolusi Gerakan 30 September perlu segera dilakukan dengan cepat, tegas, dan tepat 3. Bahwa perlu menentukan oknum-oknum yang termasuk sebagai tokoh-tokoh petualangan kontra revolusi Gerakan 30 September yang selanjutnya akan diajukan ke Mahkamah Militer Luar Biasa Mengingat 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 370 tahun 1965 tanggal 4 Desember 1965 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia garis miring Panglima Tinggi Abri garis miring Panglima Koti nomor 142 garis miring Koti garis miring 1965 tanggal 1 November 1965 3. Surat Keputusan Menteri Panglima Angkatan Darat selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban nomor Kep 1 Kopkap 12 garis miring 1965 tanggal 21 Desember 1965 4. Surat Ketua Tim Pemeriksa Pusat nomor R8 garis miring RT garis miring 1 garis miring 1966 tanggal 27 Januari 1966 memperhatikan saran-saran tim pemeriksa pusat dan tim olitur pusat memutuskan menetapkan menetapkan 1. Nama-nama seperti tersebut dalam surat lampiran sebagai tokoh-tokoh petualangan kontra-revolusi gerakan 30 September 2. Memerintahkan kepada auditur jeneral angkatan darat atau tim auditur pusat dan tim pemeriksa pusat untuk mengadakan pemeriksaan justisil guna pengajuan kepada makamah militer luar biasa tiga keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 1966 Menteri Panglima Angkatan Darat selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban tertanda Soeharto Mayor Jenderal TNI nama-nama oknub yang termasuk tokoh petualangan kontra-revolusi gerakan 30 September 1. Nyono umur 40 tahun pekerjaan terakhir anggota politbiro CCPKI Sekretaris Sidi Jakarta Raya tempat kelahiran Cilacap Jawa Tengah tempat tinggal terakhir Gang Sentiong Keramat Pulau Dalam nomor 147 Jakarta agama tidak memeluk 2. Untung umur 39 tahun Pangkat Ex-Lenon Kolonel pekerjaan terakhir Komandan Batalion Kawal Kehormatan 1. Cakra Birawa tempat kelahiran Kebumen Jawa Tengah tempat tinggal terakhir 1. Mes Cakra Birawa Cidurian bagian belakang nomor 9 Jakarta 2. Jalan Pemuda nomor 67A Kebumen Agama Islam 3. Abdul Latif umur 39 tahun Pangkat Ex-Kolonel pekerjaan terakhir Komandan Brigade Infanteri 1 Kodam 5 Jaya tempat kelahiran Surabaya Jawa Timur tempat tinggal terakhir Cawang 1. Nomor Kapling 524 garis miring 525 Jati Negara Jakarta Agama Islam 4. Ngadimo umur 40 tahun Pangkat Letu pekerjaan terakhir Pasih 1 merangkap Pasih 2 Batalion 530 Para Berawijaya tempat kelahiran Malang Jawa Timur tempat tinggal terakhir Jalan Saman 34 Malang Agama Islam 5. Suyono umur 45 tahun Pangkat Ex-Mayor Udara pekerjaan terakhir Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan atau P3 Halim Perdana Kusuma tempat kelahiran Kediri Jawa Timur tempat tinggal terakhir Kompleks Perwira nomor 11 Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Agama Islam 6. Gatot Sukresno umur 43 tahun Pangkat Ex-Mayor Udara Pekerjaan terakhir Anggota Tim Indoktrinisasi Di Poleksos Auri Depau Tanah Abang Jakarta Tempat kelahiran Kampung Sawahan Malang Tempat tinggal terakhir Jalan Patok Kagan 34 Blok A Kebayoran Baru Jakarta Agama Islam 7. Heru Admojo Umur 37 tahun Pangkat Ex-Latnan Kolonel Udara Pekerjaan terakhir Asisten Dir Produksi Intelligent Depau Tempat kelahiran Jember Jawa Timur Tempat tinggal terakhir Cipinang Jempeda 2 Garis Miring 52 Jakarta Agama Islam 8. Peris Pardede Umur 48 tahun Pekerjaan terakhir Anggota DPRGR Golongan PKI Di Komisi B Dalam Negeri Anggota Sekretariat CCPKI Tempat kelahiran Lumban Rau Balige Tapanuli Utara Tempat tinggal terakhir Jalan Dr. Muardi 1 Garis Miling 5 54 Grogol Jakarta Agama Kristen Protestan Vela Il� Pekerjaan terakhir Pekerjaan terakhir Lme Teh E not D Su Il Paris Terima kasih.